8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 30 Mulin Xinwan Jishi, Kisah Dunia Persilatan Yang Jing mengambil buku tebal bersampul biru itu Dengan hati berdebar-debar ia mengamat-amati buku itu Ya, Tuhan, buku ini betul-betul asli tulisan tangan ilmuwan Li Bing ZHI sendiri Ilmuwan berotak luar biasa cerdas pandai ini menuangkan hasil penelitian dalam bentuk buku seperti ini HMM, sungguh lihai Ia menyembunyikan hasil penelitiannya dalam bahasa ilmu yang dimeterai dengan rumus ilmu-ilmu kuno yang sangat sulit untuk dipelajari Buku ini bisa menjadi buku yang sama sekali tidak berguna apabila tidak mengerti ilmu-ilmu perbintangan, ilmu hitung kuno, filsafat timur Yang rumit dan dalam, dan lain-lain Walaupun jatuh ke tangan orang jahat, belum tentu orang itu bisa menebak apalagi mengerti isi penelitiannya Benar seorang pandai yang tiada duanya di dunia Apabila Zheng San Feng Tai Shifu bisa mengerti buku ini, berarti guru besar ini memiliki pengertian yang setara dengan pengertian Li Bing ZHI Muling Xin Wen Ji ZHI terbagi menjadi tiga bagian Bagian pertama berkisah tentang perang yang dimulai di jaman dinasti Song terus meluncur ke waktu yang silam Bila dibaca sepintas, memang seperti buku cerita tentang perang Namun begitu Yang Jing membaca dengan teliti pada bagian filsafat perang yang digabung dengan penyebaran gerakan bintang, binatang seperti serigala, dan kemudian soal sifat-sifat tanah dan pegunungan, metu Yang Jing menjadi terbeliat Karena kisah tentang perang ini merupakan penelitian rahasia ilmu perang dari jaman ke jaman dengan pelbagai strategi Bagian kedua adalah dongeng soal politik Tulisannya sangat luas dan mengandung catatan kuno soal bagaimana berpolitik Jebakan, tikam-menikam di dunia politik, dan strategi politik Penelitian ini ditulis dalam bentuk sajak dan ujar-ujar Yang Jing tidak begitu tertarik, namun ia terus membaca juga soal politik ini Bagian ketiga yang menempati hampir separoh buku ini adalah berkisah tentang tokoh-tokoh persilatan Hampir semua tokoh-tokoh persilatan kelas 1 dan yang telah menjadi dongeng saking saktinya ditulis dalam buku ini Alurnya betul-betul seperti cerita dongeng Tetapi begitu Yang Jing membaca bagian ilmu silat yang ditulis dalam bentuk ilmu hitung, ilmu faktor kuno, dan ilmu gaya Seperti fisika dan mekanika teknik zaman kuno, dan dijabarkan pula dengan ilmu perbintangan Tidak terasa pikiran Yang Jing menjadi berputar-putar ke segala arah untuk mencari tali temali yang mengikat semua itu dalam wujud asli ilmu silat yang telah diuraikan begitu teliti lengkap dengan sifat, karakter, dan kera melatihnya Oh, mengertilah aku kini, mengapa Kong Kong mendorongku sungguh-sungguh untuk membaca buku ini, dan tidak diperkenankan memergunakan ilmu-ilmu tertentu sebelum membaca buku ini Buku ajaib yang sangat sulit, tetapi mengandung tuntunan yang mujijat Menghimpun Sinkang yang diteliti adalah ilmu peninggalan Tatmo, dan tokoh-tokoh dongeng yang hidup ratusan tahun yang lalu ditulis dengan menggunakan ilmu cahaya, daya, dan juga suhu Penggabungan Sinkang dan Hyekang seperti Sintalek Lingkwan juga dijelaskan dengan sebutan yang berbeda, yaitu Wai keksweksi kuang bankian senggin, membeda arus, memindahkan suara Diuraikan di buku ini seperti kisah seorang anak yang berlatih menyanyi di bawah curah hujan yang sangat deras, sehingga ia harus mengimbangi suara petir yang menyambar-nyambar seolah-olah ingin menjilat wajahnya dengan sengatan kilatnya dengan suaranya Ibu anak kecil ini sedang mengulurkan tangannya kilat menyambar petir itu yang segera meledak-ledak di tangannya, kemudian dipilin-pilin dengan tangannya membentuk sebuah untai anparak yang bukan menindahnya Setelah menjelaskan ilmu-ilmu hebat yang ada di Wulin, ia sampai pada kesimpulan penelitiannya yang ditaruh di bagian akhir buku ini Bagian terakhir ini berkisah tentang ringkasan seluruh sifat, karakter, dan intisari ilmu silat Ilmu tubuh manusia dan kekuatan ajaib yang bisa ditimbulkan dari dalamnya, ditulis dalam bentuk dongeng yang tidak menarik untuk dibaca inilah penelitian libing ZHI yang maha penting, yang disebut, W.U.T.O.D.N.J.I.I, akar utama seni ilmu silat Yang menarik, kesimpulan hasil penelitian ini bukannya ditulis dalam bentuk gambar-gambar jurus silat, melainkan dalam bentuk perpaduan antara seni lukis, ilmu tubuh manusia, bahasa sekarang human fisiologi, ilmu gaya dan daya, seperti mekanika teknik, dan sekaligus seni tari Yang hebat lagi, begitu Yang Jing membaca menurut pengertian sebenarnya dari buku itu, seluruh gerakan hiatu di dalam tubuh bergerak mengikuti petunjuk buku itu Sekali lagi, Yang Jing memang memiliki kecerdasan dan kepandayan yang tidak lumrah manusia pada umumnya Pengertiannya tentang berbagai ilmu membuat pikirannya berada dalam satu garis lurus dengan logika inti yang dimaksud oleh peneliti besar libing ZHI Alhasil, jalan pikiran dan daya mengolah buku Wulin Xinwen Jishi mengalir ke hulu yang sama dengan alur si peneliti Hampir-hampir Yang Jing melupakan adanya nenek Gan Soanli yang masih berdiri tidak jauh darinya Jing R, anak Jing, kamu memang seorang pemuda yang aneh, bagaimana pemuda sebesar dirimu masih tertarik membaca cerita dongeng kegemaran anak kecil? Seperti Wulin Xinwen Jishi ini Betul, betul, aku si tua bangka, tidak habis mengerti Nek, seperti laki-laki perkasa dalam syair itu merindukan nenek Gan Soanli Demikian juga Jing Yang Jing merindukan buku yang bermutu tinggi untuk dibaca Itulah sebabnya mengapa Bu Ampua tertarik membaca buku karya ilmuwan besar Li Bing ZH Yang Jing bukan bermaksud menyentuh perasaan nenek itu Tetapi ia ingin mengalihkan topik pembicaraannya sehingga ia tidak perlu menjelaskan isi buku Wulin Xinwen Jishi Namun akibatnya sangat hebat, ia melihat wajah nenek Soanli berubah Nampak jelas kuratan-kuratan kesedihan menonjol pada wajahnya Jing R, bagaimana keadaan kongkongmu? Apakah ia baik-baik saja? Berceritalah sedikit kepadaku perihal kongkongmu itu Maukah Jing R? Nek, bolahkah ku tahu, apakah hubungan nenek dengan kongkongku, Li Aseng? Tahukah nenek, siapakah orang tuaku sebenarnya? Jing R, siapakah dirimu? Aku sungguh belum tahu Kelak engkau akan mengerti sendiri hubung aku, si hengku, dan lain-lain orang dengan kongkongmu Sekarang, bacalah buku dongeng itu, setelah itu kita bisa berbicara lagi soal itu Mulai hari itu, Yang Jing membaca Wulin Xinwen Jishi Siyang dan Malam Setiap hari ia membaca, keesokan harinya, selalu terjadi perubahan besar dalam dirinya Hari pertama, ia menyelesaikan kisah tentang Anak kecil yang berlatih nyanyi di bawah curah hujan dan petir yang sangat deras Menjelang pagi, tampak bayangan berkelebat keluar dari istana gurun pasir menuju keksagaan agui Gerakan seperti bayangan dewa yang melesat begitu saja, tidak menimbulkan suara, dan juga betul-betul tanpa bayangan Di depan goa-gawa putih yang paling curam ia memperaktekan semua kisah wai keksweksi kuang ban kian senggin Membedah arus, memindahkan suara Dari remang-remang kegelapan, kelihatan Yang Jing yang mengenakan takayan putih mangka itu seperti bermain-main dengan suara angin Dan mengadu tenaga sinkang dan ginkang dengan angin yang menerobos celah sempit dan curam di depan goa itu Tubuhnya bagaikan memilin-milin gelombang suara angin itu, kemudian mendorongnya secara berlawanan dengan datangnya angin itu Akibatnya, timbul suara yang tinggi rendah seperti suara musik berfrekuensi tinggi mengalun di pagi buta itu Inilah penggabungan sinkang dan hyekang dari pelbagai ilmu tokoh-tokoh sakti zaman dulu Yang disempurnakan menjadi satu ilmu yang disebut wai keksweksi kuang ban kian senggin oleh Li Bing Zie Hari kedua, ia menyelesaikan membaca kisah Raja Pedang menyergap bayangan bidadari Li Bing Zie menulis Ada sebuah pedang yang berwarna putih milik Raja Akhirat Barang siapa yang mengerti kebenaran akan dapat memegang gagang pedang itu, tetapi yang buta kebenaran akan tertusuk pedang Barang siapa mencintai keadilan, ia bisa bergaul dengannya, apabila ia menggerakkan pedang itu, yang tampak hanya sinar terang seterang sinar matahari, sehingga pedang itu tidak kelihatan lagi oleh mata Apabila ia membenci kebenaran, ia tidak melihat pedang itu, tahu-tahu lehernya sudah terlepas dari tubuhnya Setelah membuka dongeng tentang Raja Pedang menyergap bayangan bidadari, Li Bing Zie menguraikannya dalam ilmu hitung, gaya, dan ilmu daya yang sangat rumit Semua gerakan dihitung dengan perbandingan antara kecepatan, kekuatan, dan ketepatan yang luar biasa hebatnya Setiap jurus yang membentuk sudut, lengkungan, dan garis lurus selalu dipadu dengan perhitungan kecepatan, waktu, dan jarak yang sangat akurat Sehingga begitu pedang digerakan, pasti mengenahi sasarannya walaupun celah atau sudut ruangnya berukuran sangat kecil dengan waktu serangan yang berkejaran dengan kecepatan sinar Semua rumus atau jurus-jurus ilmu pedang yang beredar di Wulin, memiliki kecepatan yang terbatas, dan selalu ada ruang untuk ditembus Demikian Li Bing Zie berkesimpulan, sehingga bagaimanapun lawan bergerak, Dao Wang Buzhawo Tian Xing, Raja Pedang menyergap bayangan bidadari, dengan kecepatan, jarak, dan waktu yang tepat akan dapat menembusnya Yang Jing memperaktikan rahasia ilmu silat pedang yang disebut Dao Wang Buzhawo Tian Xing ini di sebuah goa putih yang banyak dihuni oleh burung-burung sejenis walet Ia mempergunakan sebuah ranting kecil sebagai pedang Memang sangat berbeda dengan ilmu pedang pada umumnya Ilmu pedang ini hampir tidak mempergunakan jurus-jurus tertentu dengan kembangan-kembangannya, tetapi ilmu pedang yang sederhana Sungguh pun demikian, begitu ranting itu bergerak, gerakannya benar-benar berpadu dengan kecepatan sinar, sehingga nampak hilang dari pandangan mata Dan tahu-tahu, beberapa burung yang menjadi sasaran ranting itu, tidak mengetahui apa sebabnya, tahu-tahu sudah kena sergapan sinar ranting itu, sehingga tidak bisa terbang lagi Betapapun cepat dan ruetnya burung itu terbang, asal Yang Jing menggerakkan pedangnya, burung-burung itu sudah berada di ujung ranting dengan urut-urutan menurut kemauan pemuda sakti ini Tidak seokor pun yang binasa di ujung ranting, karena dengan perhitungan kecepatan, waktu, dan jarak yang diramu dengan penyaluran sinkang yang tepat, pemuda sakti ini mampu mengontrol kekuatan pedangnya dengan baik Hari ketiga, Yang Jing membaca kisah, Dewa bermain delapan lingkaran Buku ini mendongeng adanya Dewa yang bermain delapan lingkaran yang memiliki delapan warna yang berbeda-beda Setiap lingkaran berputar dengan kecepatan dan arah yang berbeda-beda Delapan lingkaran ini mengatur gerak bintang, pergantian musim, arah angin, serta gerak sinar di bumi Sehingga perannya untuk mengatur sangat penting Dengan demikian, Seng Dewa harus mampu mengubah warna dan gerak delapan lingkaran itu dalam waktu yang bersamaan Selisih antara kecepatan, waktu dan pola gerakan perlu memadu dengan sifat, karakter, dan unsur delapan lingkaran itu Li Bing Zia berkisah, pada saat Seng Dewa merasa kesulitan memecahkan kera mengubah warna dan arah gerak delapan lingkaran itu secara bersamaan Datanglah Seng seorang anak berusia delapan tahun Anak itu berkata, belajarlah dari ibuku bagaimana ia merubahku menjadi seperti ini selama delapan tahun Seng Dewa baru sadar bahwa anak itu, aha, jangan masuk lingkaran Tetapi, mengubah warna dan arah lingkaran dengan kera menjadi satu lingkaran, delapan di dalam satu dan satu di dalam delapan Buku Wulin Xinwen Jisih kemudian berganti pola dalam bertutur Semua teori ilmu dipergunakan untuk menjelaskan rahasia gerakan Dewa itu Seperti delapan Dewa memainkan delapan jurus-jurus sakti Tetapi sebenarnya satu Dewa yang memainkan satu jurus yang mengandung delapan lingkaran yang maha dasyat Sehingga dalam waktu sekejap bisa mengubah warna dan arah delapan lingkaran itu Dari penelitian Li Bing Zia inilah Yang Jing menjiwai ilmu silat tunggal yang disebut delapan jurus lingkaran Dewa Termasuk di dalamnya sifat, karakter, dan kekuatan ilmu yang sudah ia miliki Seperti Sendebu Futuidang Yang, Senta Lek Ling Kuan, Tian Guo Sen So Uji Feng Bao, Sen Ye Uxing Kuan, Sen Gan Suwok Sue Bihuo Dewa memberi salju menyembunyikan api, Ji Wuguis Hen Chang Ying Zi Henak Sing Ling Dewa mabuk mengejar bayangan mengambil roh, dan Sen Hua Diz Hen, Dewa melukis gempa bumi Delapan jurus lingkaran Dewa inilah paling sulit dipahami Sehingga Yang Jing membutuhkan waktu empat hari untuk menjiwai ulasan Li Bing Zia Satu ilmu tetapi menyangkut hampir seluruh ilmu-ilmu kelas tinggi yang beredar di rimba persilatan Yang dipecahkan Li Bing Zia menjadi ilmu yang mahadasyat dengan jurus-jurus yang menuntut kekuatan Sinkang, Hiekang, dan Ginkang Yang diulas dalam lembar-lembar pertama buku ini Dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu yang dikuasai Yang Jing setelah membaca buku ini Sifat dan unsur ilmu-ilmu yang sudah ia miliki, dapat dimainkan Dengan berganti-ganti semaunya Hari ketujuh, Yang Jing mempelajari ringkasan Wulin Xinwen Jishi yang disebut Wutou Deng Ben Ziai Akar utama seni ilmu silat Inilah inti sari ilmu-ilmu dari zaman ke zaman yang disimpulkan oleh Li Bing Ziai sebagai hasil murni penelitiannya Buku ini menjelaskan bahwa pada dasarnya semua ilmu yang ada di rimba persilatan hanya terdiri dari seni lukis, pemahaman tubuh manusia, kekuatan, kecepatan, dan energi Yang Jing mempelajari hampir semua sifat-sifat dan unsur-unsur semua ilmu silat menurut penelitian Li Bing Ziai Tidak ada care berlatih di bagian ini, yang ada adalah perjuangan otak untuk mengerti rahasia semua unsur ilmu silat Keesokan harinya, kakek berkulit merah, Wang Yeu, dan Nenek Gan Soan Li sudah menantikan Yang Jing tempat yang sama seperti tujuh hari yang lalu Jing R, tiba saatnya engkau harus bisa menunjukkan kemampuan memainkan gabungan ilmu silat kami Ingat, tangan kiri mewakili ilmu silatku, dan tangan kananmu mewakili ilmu si meiku Apakah Hengka sudah siap? Bo Ampua akan mencoba semampunya Dua orang, kakek dan nenek, sakti itu segera mengebrak Yang Jing dengan kekuatan sepenuhnya Yang Jing yang sudah menguasai Wu Tau Deng Ben Ji sudah mempelajari ilmu kedua orang ini Maka, mulailah ia memainkan ilmu silat kedua orang itu Tanpa tangan kirinya bersinar kemerahan, sedangkan tangan kirinya keputih-putihan Pada saat ia menggempur si kakek merah, ia mempergunakan tangan kirinya, demikian sebaliknya Sehingga kedua orang itu sepertinya saling menempur satu dengan yang lain Tetapi pada jurus 340 kurang satu, kedua orang itu menjadi bingung, karena gerakan Yang Jing berlainan sifat dengan gerakan mereka Tetapi justru gerakan inilah yang mematikan langkah ilmu mereka masing-masing Mereka tertotok tujuh jalan darahnya dalam waktu yang bersamaan Hal ini membuat mereka terkejut dan hampir tidak mempercayainya Wen Yeu Lao Chiampua dan Soan Li Lao Das Hei Dari jurus 440, semua arus tenaga Sinkang Yang Cui Lao Chiampua kerahkan mengalami kekacauan karena terbalik Sehingga hawasin Kang itu menghantam diri Jiwi sendiri, akibatnya semua unsur di dalam tubuh menjadi kacau balau Warna kulit berubah, dan warna matu juga menjadi putih semua Bila Jiwi tidak keberatan, gerakanlah arus tenaga Chi ke arah di Antan Kemudian saluran sesuai dengan sifat Ngo Heng 5 unsur, baru sebarkan ke seluruh daerah terutama 9 Hiatu di daerah kepala dan ujung kaki Mereka berdua mulai melakukan apa yang diminta Yang Jing Setelah hari yang ketiga, warna kulit dan mati mereka kembali normal Kelihatan sekarang, betapa tampannya kakek Wen Yeu dan nenek Gan Soan Li memiliki bekas-bekas kecantikan yang sangat memukau Bentuk hidung, mulut, dan kepala bahkan tubuh memiliki keindahan yang seperti patung lukisan Lim Sin di jaman dinasti Han Selamat menikmati Selamat menikmati